Oke, ini kita hadirkan dulu pakai pengantar sebelum kita menuju ke dialog. Ini adalah berkaitan dengan menuju pemilu 2024. Ini banyak sekali diwarnai dinamika, termasuk saling klaim paling NU. Nah, ini kan menarik ya. Jadi, ini sebetulnya suara NU di pusaran politik praktis seperti apa sih? Nah, itu dia. Kita hadirkan dulu informasi untuk Anda ya. Tim Kepanian Nasional Prabowo Gibran resmi memumumkan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, masuk ke dalam jajaran Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Kofifa menjadi Dewan Pengarah sekaligus Juru Kampanye Nasional atau Juru Kamnas TKN Prabowo Gibran. Sebelumnya, Kofifa yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus anggota NU, sudah turut menyampaikan ke publik bahwa dirinya siap masuk jadi bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menanggapi masuknya Kofifa dalam tim kampanye Prabowo Gibran, Mohimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB, mengatakan sudah tahu sejak lama. Menurutnya, sikap Kofifa tidak akan mempengaruhi keelektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Timur. Kofifa sendiri sudah berbeda pilihan dengan PKB sejak tahun 2019. Mohimin menilai bedanya arah politik merupakan hak demokrasi masing-masing. Meski begitu, Mohimin sempat melontarkan pernyataan yang meragukan ke NUan Kofifa Indar Parawansa. Pasca, Ketua PP Musliha tersebut, menyatakan dukungan resmi untuk pasangan Prabowo Gibran. Mohimin menyatakan, jika anggota NU sudah pasti akan memilih anggota NU pula sebagai pemimpin. Lantas, akankah masuknya Kofifa dalam tim Kapanye Prabowo Gibran memperkuat suara paslon nomor urut dua, khususnya di wilayah Jawa Timur? Tim TV One mengambarkan. Hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh, sesuai janji saya, saya siap untuk masuk dalam TKN. tidak di dalam keketuaan eksekutif. Jadi, kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat, saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat, silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Kan kita sudah tahu sudah lama. kan sudah lama, jadi bahkan pemilu 2019 kan di Jawa Timur beda Kofifa sama PKB. Jadi bukan hal baru. PKB kan dukung yang lain dalam hal pilgub, tapi Kofifa juga tidak mendukung PKB di 2019. Artinya tidak mengaruh apa-apa. Optimis PKB tetap unggul suaranya terbanyak di Jawa Timur. dan itu daya-tahannya kuat, sehingga tidak ada urusannya lah, itu hak demokrasi masing-masing. yang meragukan KNU-an yang tidak pernah jadi pengurus NU. Ya, saling klaim paling NU. Nah, itu yang menarik ya. Nanti kita langsung akan bahas ini bagaimana suara NU di pusaran politik, khususnya pemilu 2024, sudah bergabung bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu, ada juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Mas Muhammad Husnil. Terima kasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Ali. Sudah hadir. Dan juga sudah hadir bersama kita, ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Mas Ali Mashkur Musa. Selamat pagi, Mas Ali. Selamat pagi, Mas Ali. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Kina, Mbak Maria. Waalaikumsalam, Mbak Rahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Mas Ali, Chali sudah bergabung bersama kita dan ada Mas Burhanuddin Motadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Guru Besar UIN Syarif, Vidya Tullah, Jakarta. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi, Prof. Akhirnya hadir juga ke studio. Oke, karena susah ya mungkin ya. Tapi terima kasih sudah hadir. Mungkin pertama kita berangkat dari pernyataan Gus Imin. Gus Imin kan belum lama ini menyampaikan bahwa kalau yang berideologi NU, ya pastinya mendukung pasangan 01. Amin. Ini sebuah optimisme atau sebetulnya sebuah pesimisme? Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Gimana? Itu bukan optimisme, itu fakta. Itu fakta. Atau sindiran keras nih buat yang baru bergabung ke 02. Fakta dalam lapangan bahwa justru di lapangan banyak sekali warga Nahdi Yin yang itu memang memilih kita karena nyaman dengan kita dan merasakan dan mendapatkan bahwa Pak Anies dan Gus Imin adalah representasi paling sah dalam konteks ini untuk mewakili NU. Karena mereka memiliki rekam jejak yang panjang bukan sekarang dan bukan nanti tapi sudah lama. Kira-kira gitu. Oke. Kalau begitu artinya ada juga tidak kemudian yang tidak nyaman dengan ini? Mungkin tanyakan aja. Kalau dalam konteks ini lebih nyaman dengan Amin. Tapi kan suara NU terpecah dong? Tidak semuanya kemudian ke Amin. Oh iya kalau itu kan dalam berbagai kontestasi siapapun yang tidak ada yang bulat gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam faktanya dan ini ditemukan oleh exit poll indikator 2017 yang Pak Anies itu warganah di Jakarta 69 persen itu memilih Pak Anies. Pertama. Kedua, PKB sebagai partai representasi NU saat ini itu kan masuk dalam empat besar. Itu kan artinya apa? Penerimaan orang terpewarga NU itu sudah dibuktikan dengan data terhadap Pak Anies dan dibuktikan dengan fakta oleh Gus Muhaymin. Saya kira itu lebih clear. Nah tapi kemudian statement dari Caimin itu justru ditanggapi oleh Bu Hoviva sebagai sindiran keras. Malah justru mengklaim siapa yang paling NU di sana. Respon Amin seperti apa? Ya itu kan guyon. Kalau guyon dia tersindir jangan-jangan ada problem di dianya. Ya kan kalau kita guyon terus kemudian kalau dia jangan-jangan kok tersindir? Kalau tersindir berarti ada problem dong. Tapi nyatanya tidak seperti itu gitu ya? Enggak loh, guyon kok. Itu guyon ya. Tapi gini, sebelum kita ke Cali, Mas Usdil, artinya Anda dan juga tim Amin ini meyakini bahwa mayoritas suara NU ini ke pasal nomor urut 1? Bukan cuma meyakini, kami melihat itu di fakta di lapangan. Mayoritas politik seperti itu ya? Yang Anda yakini ya? Iya. Oke, kita mau ke Cali. Cali, mayoritas suara NU, realitas politiknya tadi Mas Usdil menyampaikan ini semua ke 0-1. Anies, Pak Kasoal itu? Kalau ngeklaim boleh. Tapi fakta di lapangan dan hampir semuanya dibuktikan oleh lembaga survei mainstream, mayoritas warga NU itu ke 0-2. Artinya harus dibedakan antara seseorang yang dirinya sebagai warga NU, satu sisi, yang mempunyai paradigma, ubutiyah, amaliah, itu yang halisunah di satu sisi, dengan kepartean di sisi yang lain. Jadi tidak otomatis, similar, atau inline orang NU, simbolnya dengan segala rumah, Caimin, tidak. Kemudian yang kedua, apakah NU harus sama dengan PKP? Tidak. Tapi warga NU itu memilih yang sesuai dengan karakternya, dengan sesuai dengan visionnya, akhlaknya, dan sebagainya. Jadi dengan demikian, saya belum bicara dengan Bu Khafifah ya, saya bicara warga NU secara keseluruhan dulu. Jadi warga NU secara keseluruhan itu, cara mengidentifikasikan adalah pada dua. Satu, mereka yang secara khusus aman sebagai ubutiyah, ahlusunah, wahjamaah. Saya tidak ingin menilai 01, asang 03. Dan orang NU merasa aman, akidah, ahlusunah, wahjamaah itu di 02. Tidak di 01, tidak di 03. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa sih yang bisa memberikan rasa aman di dalam situasi stabilitas, karena stabilitas ekonomi pulik itu akan menjadikan umat ini bisa beribad dengan baik. Dan itu jatuhnya di 02. Jadi dengan demikian, Pak Prabowo Mas Gibran itu memberi rasa aman bagi pelaksanaan ubutiyahnya, ibadahnya, ahlusunah, jamaah di negeri Pancasila ini. Nah, itu Mbak. Dua, saya belum ngomong Mbak Khafifah. Nanti kalau diberi kesempatan Mbak Khafifah, baru saya masuk. Belum kan? Topiknya belum Mbak Khafifah kan ini? Nah, kalau Mbak Khafifah, dua saja. Beliau melekat sebagai muslimat NO. Satu, itu fakta berapa jumlah warga dari muslimat. Yang kedua, saya katakan muslimat itu adalah the power of makmak. Jadi daya pressurnya kepada suaminya, kepada anaknya, tetangganya, itu lebih berani. Hingga dengan demikian, bicara Mbak Khafifah bukan diri, tapi ada di belakangnya. Yang kedua, beliau adalah existing gubernur Jawa Timur. Yang tentu nanti, waktu menjalankan tugasnya sebagai TKN untuk kampanye, pasti akan melepas untuk non-aktif atau izin. Dua. Yang ketiga, keberadaan Mbak Khafifah sendiri, yang mempunyai daya pressur yang tinggi, ditulis di dalam Bloomberg. Beliau mengatakan, one woman hot sway in Indonesia, all next presidential is Khafifah. Ini adalah luar negeri. Kok orang dalam negeri tidak melihat beliau punya pengaruh? Jangan-jangan mata hatinya tertutup. Maaf, terima kasih. Oke, 01, 02. Ini meyakini suara NU ke masing-masing. Kita mau ke Prof. Burhan kalau gitu. Prof. Burhan, kalau kita lihat sebetulnya realita politik per hari ini, kalau kita bicara konteks NU ini kan sebenarnya masing-masing paslon mempunyai representasi NU. Apakah bisa diartikan bahwa masing-masing paslon memiliki representasi NU ini artinya suara NU terpecah? Atau seperti apa sebetulnya? Ya, pertama kita bicara signifikansi pemilih NU. Ini luar biasa besar. Data saya sekitar 50% umat Islam di Indonesia merasa dekat dengan NU. Artinya, tidak mungkin seorang calon presiden bisa menang tanpa mendapatkan dukungan dari jamaah NU. Karena faktanya sejak 2004 sampai 2019, sejak era Pilpres secara langsung digelar, sampai terakhir 2019, itu tidak ada calon presiden yang menang secara nasional tanpa memenangkan basis-basis NU, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pak Jokowi kalah dua kali di Jawa Barat, tetapi nasional tetap menang karena di dua provinsi basis NU tadi, Pak Jokowi menang. Apalagi dua daerah itu battleground ya? Persis. Nah, pertanyaannya, bagaimana pilihan warga NU selama ini? Nah, NU itu kan ada tiga kategori ya. Kategori yang pertama adalah NU secara jamiah, secara keorganisasian. Itu diwakili oleh struktur BPNU sampai tingkat bawah. Jadi ini organisasi yang resmi mewakili NU. Tetapi NU tidak hanya sekedar jamiah, tapi juga jamaah. Nah, itu kader NU yang lahir besar dalam tradisi NU, nah itulah. Dan jumlahnya tentu lebih besar daripada pengurus NU. Dan terakhir adalah mereka yang tidak menjadi jamaah NU, tetapi tradisinya NU. Nah, pengukuran dalam survei itu tiga-tiganya tercakup tuh. Tetapi yang sering ditanyakan terutama kategori kedua dan ketiga. Yang kedua berkaitan apakah responden itu aktif di NU atau tidak. NU dalam pengertian umum ya, termasuk BANOM. Bukan hanya NU secara khusus, tapi juga di muslimah, di fatayat, kemudian di organisasi kemahasiswanya, dan seterusnya. Dan terakhir, nah ini yang paling besar jumlahnya, yang saya sebut 50% lebih umat Islam merasa dekat dengan NU, adalah NU tradisi. Karena ini jumlahnya besar. Nah, pertanyaannya kemana mereka pilihannya? Nah, per hari ini, nanti saya akan release. Itu dia. Ditunggu nih. Tapi di lapangan seperti apa? Sebelum survei resminya. Nah, hari ini 49% orang yang merasa dekat dengan NU, memilih paslon 02. 49%? 49%. Ada peningkatan dibanding survei sebelumnya. Meskipun ini semua paslon merepresentasikan NU? Iya. Artinya? Ini kan orang yang merasa dekat dengan NU. Yang tradisi tadi, yang umum tadi. Nah, ada 22% mereka yang merasa dekat dengan NU, yang memilih paslon 01. Dan naik juga dibanding survei sebelumnya. Lantas siapa yang turun? Mereka yang merasa dekat dengan NU, yang memilih paslon 03, turun. Dan itu memang terefleksikan. Misalnya di basis NU, di Jawa Timur, 01 naik. Dukungan warga Jawa Timur. Tadi kan bukan hanya mereka yang dekat dengan NU. Tetapi warga Jawa Timur pun ada kenaikan. Dari belasan persen menjadi 21%. Nah, memang ada peningkatan. Nah, tetap. Dan yang menurun memang 03. Jadi, kalau kemudian muncul statement dari Pak Ali Maskur Musa, bahwa 02 yang paling banyak mendapatkan dukungan dari warga NU, betul. NU tradisi tadi? Tradisi, ya. Tetapi memang ada peningkatan juga buat paslon 01. Yang agak gembes. 03. Tapi poin saya adalah, ini gak bisa dilepaskan nih ya, dari tarik menarik soal siapa yang paling NU. Nah, sampai di situ dulu berarti nih. Tidak bisa terlepas dari tadi soal NU. Karena NU itu kan gak bisa disebut tunggal ya. Tadi disebutkan saja, paling tidak ada tiga bagian dari NU tersebut. Bagaimana kemudian dengan NU struktural dan juga tradisi tadi? Kita bahas, susah jadat start lagi ya. Pilpres, itu masing-masing punya hak demokrasinya. Ya, saya yakin rakyat, bukan elit-elit ya, rakyat yang berideologi NU, insya Allah pasti amin. Orang yang punya ideologi NU, pasti istiqomah kepada amin. Saya meragukan ke NU-annya kalau tidak milih amin. Sudah on air, kita bawa ke on air aja ya, yang berulang kita tadi ya. Baiklah, kita lanjutkan diskusi. Prof. Ruhan, jadi Anda harus bertanggung jawabkan juga. Kalau tadi Anda sampaikan bahwa signifikansi dari suara ini kan memang luas ya, terbagi menjadi tiga. Tapi yang paling besar adalah NU tradisi tadi yang kemudian di lapangan data Anda mengarah ke 02. Tapi bagaimana dengan NU struktural yang kita tahu betul kental juga di Jawa Tibur? Iya, struktural dan kader ya. Jadi kita punya jumlah, mereka yang aktif di NU nasional itu 23 persen. Dari pusat sampai bawah. Itu bukan jumlah yang kecil juga. Meskipun lagi-lagi, kalau kita lihat afiliasi dan sikap partisanya, secara umum berbeda-beda. Jadi kita harus menghargai keanekaragaman pilihan warga NU. Sesuatu yang sebenarnya bagian dari hitoh NU untuk tidak mengrangkeng pilihan warganya ke dalam satu kubu. Nah ini sesuatu yang positif. Karena NU itu buffer zone. Jadi seharusnya beliau, NU itu menjadi semacam penyangga bagi aspirasi warga NU yang monolitik. Lambang NU itu kan, lihat aja itu. Itu kan ada bumi yang diikat dengan tali yang longgar. Artinya dia tidak mengikat. Baik dari sisi pemikiran keagamaan, pemikiran politik, semua terwadahi dalam NU. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan konstelasi jelang pemilu? Pasti kan ada banyak pihak yang berkepentingan dengan NU yang besar ini. Pasti. Dengan ketokan-ketokohan. Iya. Bahkan kalau kita lihat dari sisi jumlah, Maria, warga NU itu bukan hanya terbesar di Indonesia, terbesar di dunia. Karena tidak ada ormas yang memiliki keanggotaan dan keterikatan secara psikologis dengan ormas sebesar NU di dunia. Dan menjadi berkah buat bangsa ini. Karena Indonesia bisa survive secara demokrasi karena ada NU. Dan Muhammadiyah tentu saja. Yang menjadi pengawal. Oke. Nah tapi tarik-menarik kepentingan ini memang sesuatu yang tidak terhindarkan. Karena besarnya itu loh. Jadi belum bisa juga dipastikan bahwa siapa yang mengklaim paling NU paling mayoritas nyaman dengan NU? Nah memang begini ya. Saya sendiri tidak tahu persis ya. Konteks Cahimin mengatakan demikian. Mengatakan bahwa kalau tidak memilih Amin diragukan ke NU-nya. Saya sih melihat mungkin ada nuansa bercanda. Maria sama Gina kalau ketemu Cahimin itu isinya yang ngakak terus aja. Tapi hati-hati ini kan dalam politik ya. Dalam politik ini ada pesannya. Bercanda itu bisa ditafsirkan macem-macem. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan ke NU-an Hoviva. NU itu Hoviva itu kalau dibelah darahnya isinya NU. Tapi gini Prof Burhan. Ladi menarik data Prof Burhan menyampaikan bahwa NU tradisi 49%. Saya mau ke Mas Usnil. Yang memilih 02. Yang memilih 02. Populasinya 53%. Oke. Nah itu gimana tuh Mas Usnil? Melihat data itu? Begini. Melihat data, kami lihat data itu sebagai bahan evaluasi. Kan yang memilih sekarang itu sekarang. Kemarin lah. Waktu pelirat. Jadi bukan yang akan memilih Pak Anies ketika 14 Februari. Itu satu hal. Kedua, yang kita lihat dan ini sudah berkali-kali menjadi fakta dari kami sejarah bilang kami menjadikan survei itu sebagai evaluasi dan ini menjadi bahan kami untuk terus bergerak pertama. Kedua, tadi Cak Ali bicara soal keamanan, kenyamanan, amalia dan sebagainya. Saya kira sampai saat ini saya sebagai Nadiin, beberapa Kiai Gus dan itu. Itu kemarin tuh bertanya kira-kira kunutnya Pak Prabowo tuh gimana ya? Kami belum pernah lihat tuh. Ini kan soal kenyamanan kami. Sesimpel itu ya. Bagaimana kami bisa aman, nyaman kalau amalianya belum pernah kami lihat. Pak Prabowo, Pak Gebrani juga kami belum pernah lihat tuh. Kalau kunutnya Mas Anies, Gus Muhaimin, ya kami udah sering. Saya tuh udah interaksi dengan Pak Anies itu belasan tahun. Gitu ya. Terus disampaikan tadi Akhidah Sunawal Jama'anya ada di 02. Akhidah Sunawal Jama'a kita lihat bukan cuma saat ini. Ada di 01. Pak Anies itu kalau dilihat dari sanat kalau dalam santri itu bahwa sanat itu itu bagian dari agama. Ya kan? Kalau tidak punya sanat itu gak mungkin. Pak Anies, sanatnya itu mutasil ke Bahamam. Bahamam Ja'far. Itu adalah pesantren di Pabelan. Pak Anies pernah pesantren di sana. Bahamam Ja'far itu pernah pesantren di Bahasyum As'ari. Jadi Pak Anies itu mutasil ke jadi dari sanat dulu ya. Ini dari sanat dulu. Kalau dalam konteks itu ya monggo kita sebagai nantiin mari kita tunjukkan kepada publik kalau memang menyatakan bahwa bagian dari NU kami bukan cuma siap lebih dari siap. Oke, tapi data dari Amin itu gimana? Data dari tim 49, sekian persen lah. Ini NU tradisi. Kalau data dari tim Amin seperti apa internalnya? Memang seperti dari kelebihan kita. Itu dulu fokus kita mungkin di dialog ini. Kami meyakini bahwa itu memang betul. Sekarang ada 29, berapa tadi? 22. 22, sekian. Itu kan sebagai bahan evaluasi kami untuk menunjukkan nah kami itu Pak Anies ketika di Jakarta itu pemilihan itu awal-awal itu ada di kisaran 20-an. Ini survei. Terus kemudian akhirnya dibuktikan oleh exit poll yang dilakukan oleh indikator 69 persen. Artinya apa? Kami terus gerak. Kami terus meyakinkan. Kami meyakinkan bahwa kalau Amin itu justru yang paling aman paling nyaman Amalia bukan cuma Amalia Fikroh cara berpikir Harokah cara kemudian kami lihat aja Pak Anies itu dalam konteks pemikiran ya itu kan sangat asariah sekali gitu tulisan-tulisan di kompas dan sebagainya. Ini bukan cuma dalam kami menunjuk enggak ini sudah dalam darah dagingnya Pak Anies udah dalam apalagi Gus Muhaimin Gus Muhaimin itu bukan cuma Muasisnya PKB tapi cucu dari Muasisnya NU lahir sebelum eh sudah NU sebelum lahir. Kalau gitu bagaimana dengan Ciali Ciali datanya Prof Buruhan 49 persen NU tradisi bahkan ke-02 tapi diklaim tadi dibantah oleh Mas Usnil. saya bersyukur saya bersyukur kita semua bersyukur ya NU telah menempatkan pilihan yang tepat dalam keranjang yang besar yang menempatkan satu saya tambah ya ke Mas Usnil tadi ya Fikroh Ubudiyah dan Harokah karena Harokatnya NU itu Islam Wasotiyah jadi kalau sekarang Mas Burhan dan teman-teman dari lembaga survei mainstream mengatakan di angka 49 dari 52 persen total footer yang endoteknus 1 NO maka dengan demikian lari ke 02 itu hari ini belum lagi menjelang coblosan saya yakin orang NO itu lebih dari 60 persen akan ke 02 mengapa rasa nyaman jadi kalau karena Mas Husnil menyebut-nyebut calon yang lain gimana NO yang didirikan untuk melawan Wahhabisme Islamnya Watoniah kemudian dengan segala hormat yang dasar saya sebut ya berkolaborasi dengan pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan min ahli sunnah wajah maaf nah ini yang menjadi popi dengan segala hormat sedikit demi kejit hurus minal 01 ilal 02 nah ini yang ternyata angka misalnya siapa Cahali misalnya siapa Cahali misalnya siapa yang dimaksud dengan apa yang bergabung itu misalnya siapa lo banyak sebut aja misalnya satu ya saya struktural Jatman ya Habib Lutfi Mbak Fawifah sebagai muslimah kemudian Pergunuk ya Asep saya sebagai ketua umum yang sedang non-aktif dan mayoritas dari struktural yang itu lebih happy lebih nyaman lebih convert dengan 02 dan dibuktikan dengan angka 49 itu nah ditambah lagi dengan government ini kok ada kekuatan lagi yang bersambung disini rasanya gak nyaman itu tinggi itu yang saya takatkan pemilih maaf 01 03 itu purus keluar keluar ilal 02 dan sekarang kenyataannya 49 dan insyaallah akan lebih baik lagi nah mengapa karena saya ingin juga kalau orang dalam konteks ini aman ahli sunal jamaah itu ya ada di 02 walaupun dengan segala pertumbuhan oke Cak Ali kita tahan dulu masuk dulu nanti dilanjutkan usai jedai oke kembali biar lebih utuh lagi nanti informasinya ya kita lanjutkan diskusi sekarang giliran dari Masusnil tadi sempat diragukan keaswajaan tim Amin saya kira kalau mau meragukan keaswajaan tim Amin entah ya mau meragukan siapanya dalam konteks ini mulara apa jadi gini satu hal yang kemudian kenapa kami terus bergerak santri di bawah dan semua meyakinkan semua nah diyin bahwa ini adalah pilihan paling tepat bahwa Amin adalah pilihan yang paling kalau dalam kota itu asohu wa arjah paling sahih dan paling rajih itu karena memang di satu sisi kalau yang lain itu kan mungkin ya dalam konteks itu dipersatukan oleh elit tetapi kami itu dipersatukan oleh langit itu Lorahulil As'ad Gus Badawi Kudus Bah Amin Cilacap dan yang lainnya itu memberikan isyarat-isyarat itu makanya ketika terjadi koalisi itu hanya dua hari karena apa karena memang semuanya sudah kesana itu pertama nah kedua kami melihat rekam jejak keduanya dalam NU itu bukan akan mbak tetapi sudah gitu yang tadi misalnya sana Pak Anies mutasil kami melihat bahwa memang siapa yang meragukan itu dan sudah mendarah daging dalam Pak Anies bahkan ketika tulisan terakhir Pak Anies di kompas itu sangat asarian sekali gitu itu teologinya gitu lihat aja gitu nah pertama yang kedua jadi rekam jejak Pak Anies di DKI Jakarta itu semenjak Pak Anies kan dulu tidak ada yang memberikan perhatian yang sangat intens kepada santri kecuali pada periode Pak Anies yaitu diantaranya dengan memberikan beasiswa beasiswa kepada santri siswa madrasi itu Pak Anies kemudian bagaimana beliau merawat hubungan dengan PWNU bagaimana merawat musola bagaimana merawat para apa tamir maja dan sebagainya itu bagian dan yang paling utama dulu ada sekali dulu ini isu yang terus bergulir ke kita nih bahwa ini pantas ya Mas Anies pilih Mas Husnir guru bicara jadi gini 02 juga program-program santrinya banyak juga loh jangan salah iya tapi kita juga Pak dulu itu pas DKI itu kita diduga bahwa akan terjadi syariahisasi Jakarta itu hoax bahkan dulu disebarkan oleh adek profesor dan sebagainya itu hoax dan mereka bilang kalau Pak Anies jadi Jakarta gak bakalan ada tahlil gak bakalan ada maulid oke gak semuanya 5 tahun Pak Anies di Jakarta maulid makin sering gitu ya dibai setiap Jumat ini kalau lihat aja sekarang gak usah banyak-banyak setiap malam Jumat nih lihat aja ke pinggir-pinggiran tuh kota Jakarta sering tuh ada tarhim ada apa artinya apa aman NUD DKI makanya 69% nah diin Jakarta itu milih Pak Anies oke silahkan Ciali ditanggapi Ciali boleh diadmit lebih dahulu Ciali supaya kita bisa mendengar oke saya ingin konfirmasi sebenarnya yang dimaksud sebagai kolaborasi oke sebentar sebentar langsung Niel sebentar kita berikan kesempatan sama silahkan Apple to Apple gimana Ciali tidak Apple to Apple kalau membandingkan case pemilihan DKI dengan pemilihan nasional spektrumnya berbeda nah karena itu yang diinginkan masyarakat khususnya masyarakat Ento itu bagaimana Ubudiyah di satu sisi Fikroh di sisi yang lain dan Kharokahnya itu yang inline dengan Alusunawal Jamah yang murni tidak ada sesuatu pandangan-pandangan yang diseden dengan Alusunawal saya tidak ingin menyebut nanti akan menjadi polemik ya maka itu semua ada di kosong dua rasa aman rasa nyaman belum lagi program misalkan semuanya ya kembali lagi diskusinya kan dana abadi pesantren kalau saya tambah dengan ekonomi dan kemandirian ekonomi pesantren satu yang kedua Mas Usnil dan Bapak Ibu sekalian mengapa kosong dua lebih jadi pilihan untuk bagi masyarakat Ento 49 itu dilihat dari tiga yang satu yang pertama adalah bahwa spektrum secara umum warga NO itu lebih mengidentifikasikan baik struktural maupun kultural itu kepada Pak Prabowo Mas Gibran maaf dengan segala hormat Gustur sendiri mengatakan Pak Prabowo itu yang paling ikhlas tidak memules semacam-macam bahkan dibully pun senyum walaupun menahan karena beliau manusia satu yang kedua adalah sejarah akar bahwa Indonesia itu ahli sunnah wajah maaf sampai ada komite hijas yang dipimpin oleh kiai wahab hasbullah yang mengedaki agar apa situs-situs ahli sunnah para keluarga nabi di Mekah Matinah itu jangan dihancurkan artinya nyari yang tidak menghalangi al-sunnah jamaah islamnya wasotiyah islamnya yang rahmat al-alamin tidak melakukan kekerasan dan mempunyai latar belakang yang terorientasikan pada kekerasan atas nama agama ini yang bisa memberi aman itu di 02 itulah mengapa orang itu lebih banyak mengidentifikan kalau begitu saya 02 di tingkat grassroots belum lagi struktural yang disebutkan sampai saya gak usah ngulang sampai mas sekjen pbm mengatakan jangan begini saya gak usah nyebut nanti nanti ini polemiknya panjang banget jadi rasa aman self-identification untuk gak keluar ya self-identification warga itu di 02 tidak di 01 dan juga tidak di 03 ini pandangan mengapa angkanya itu seperti itu dan ini akan bertambah terus yang saya katakan tadi 01 akan hurus minal 01 ilal 02 karena rasa aman nyaman terhadap mikro Ubudiah dan harukahnya hubungan Islam dan negara itu itu mbak mbak maria dan mbak kalau soal Ubudiah yang tadi saya bilang berani gak sekarang ca'ali untuk menunjukkan kepada kami warga nahdiin dari soal amaliyah ini soal amaliyah nih bagaimana kunutnya pak Prabowo bagaimana apakah mas Gibran bisa memimpin solawat solawat asgil aja deh gak usah banyak-banyak bisa gak pak Prabowo memimpin tahlil itu aja kalau memang betul bahwa soal amaliyah ada di 02 gak usah yang lain kalau yang lain kita punya posisi yang sama bukho viva di kami ada lorakhalil di kami ada banyak juga kiai-kiai yang lain itu lebih ini nah ini jadi kita juga harus jangan sampai melakukan kiasma alfarik kita harus sesuai langsung di jawab aja kalau itu ya jadi kalau itu antara capres dengan cawapres kalau mau mengadu soal mana yang lebih itu malah lebih sah silahkan cali capres cawapres itu implikasinya kepada umat nah umat nyaman mana ternyata umat lebih nyaman lebih konfort dengan 02 sehingga itu menjadi pilihannya gitu mas oke kan belum final insyaallah belum final 49 itu masih belum final oke ini masing-masing meyakinlah suara NU itu masing-masing ini gak akan selesai dialognya kalau gini terus kita pengen data aja ini gimana kalau kita melihat apa basis suara NU ini memang begini ya kalau kita lihat dari sisi KNU-an dua cawapres 01 dan 03 kan memiliki darah NU yang kuat misalnya Muhammad Iskandar itu kan zuriah dari mahasis NU Mahfud MD nah ini Gus Nadir itu kan guyon MD disini bukan Muhammadiyah ya MD itu nama bapaknya ya itu beliau aktivis NU meskipun besar dalam tradisi HMI nah pertanyaannya mengapa 49% warga yang teridentifikasi dengan NU itu lebih memilih 02 sampai hari ini itu kan pertanyaan sementara dibanding dengan Muhammad Iskandar atau Mahfud MD itu mungkin Pak Prabowo sama Mas Gibran tidak punya hubungan struktural atau tradisi NU yang kuat nah itu kenapa nah ini pertanyaan itu yang ingin saya jawab nah pertama memang responden yang merasa dekat dengan NU itu luas bukan sekedar yang aktif di NU seperti Mas Husnil atau yang lain ini mereka yang merasa dekat dengan NU nah pertanyaannya mengapa bagaimana kedekatan itu bisa terlihat Pak Prabowo dua kali pilpres itu menang di basis-basis NU yang relatif konservatif di Madura di Tapal Kuda jadi Pak Prabowo punya jejak yang panjang di daerah situ sementara Pak Jokowi itu punya hubungan yang sangat kuat sangat emosional dengan warga NU terutama yang tinggal di daerah Mataraman kemudian Arek Santri Jawa Tengah Pantura maupun bagian selatan jadi kedekatan itu mungkin di atas atau beyond dari urusan Ubudiah atau kedekatan struktural terhadap NU karena emosionalnya sudah ini jangan lupa selama dua periode Pak Jokowi patronase patronage yang luar biasa besar digelontorkan ke NU jadi ada kedekatan emosional itu diikat dengan patronage juga oke Prof Buruan pertanyaannya saya selain itu gini kalau data itu apakah berlaku juga kalau misalnya pilpres terjadi dua putaran ini kan masih belum tahu nih satu atau dua putaran nah makanya tadi mungkin untuk 69% warga NU di DKI yang memilih Mas Anies itu di putaran kedua oke ketika memang lawannya Pak Ahok kan betul nah sekarang kan ada tiga calon tiga paslon tiga-tiganya muslim semua nah yang dibedakan mungkin ada soal kader ke NU-nya atau kedekatan emosionalnya dan seterusnya jadi memang tidak terlalu apple to apple kalau dibandingkan dengan DKI Jakarta putaran kedua putaran pertama mungkin masih ada Mas Ahaye kan tapi poin saya adalah untuk putaran kedua nanti kalau misalnya tidak terjadi satu putaran suara NU ini kemungkinan besar NU tetap akan terbelah tidak ada yang suara NU tidak ada yang mutlak begitu ya makanya saya berharap karena sejarahnya begitu pengurus NU itu harus menjadi wadah buat semuanya karena bagaimanapun ya NU ini punya aspirasi politik yang beragam dan keberagaman itu harus disantuni oleh pengurus NU nah itu dia dan sekarang memang masing-masing tim pemenangan juga masih terus bergerak nih jadi datanya ditunggu nanti Mas Uran baik terima kasih banyak Mas Uran Mas Uli terima kasih banyak waktunya terima kasih di Apakah Perundesia Pagi terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum dan Mas Yusnir terima kasih selamat menikmati Bye Bye